Sampai berjumpa pulang Sayonara, sayonara Sampai berjumpa pulang Selamat pagi, kita ada di bandara lagi Kemarin scene-nya belum selesai Jadi harus ke sini lagi Kemarin kelar jam 4 pagi Sehingga orang-orangnya berkumpul Jam 1 belum pada dateng Tapi biasalah kalau kita kelar pagi Crew-crew itu datangnya Pasti agak telat-telat ya Manusiawilah, mereka harus tidur cukup Kalau nggak nanti malah sakit Malah nggak karuan Malah kerja juga lambat Jadi kita tunggu aja Aturan dari jam 11 sih sebenarnya Dekat pulang di sini Cuma karena kita kelar pagi Jadinya belum datang-datang Agak mengkhawatirkan juga Karena bandara ini hanya bisa disewa Sampai jam 6 sore Jadi apapun yang kita lakuin Di sini itu harus cepat sekali Di take-nya, diambilnya Kalau nggak, nggak kelar lagi Kalau nggak kelar lagi, mati aja deh Hari ini adalah hari terakhir Pukai di Indonesia Shooting film The Guys Seperti yang kalian tahu Film The Guys ini Ada orang Thailand-nya Ada yang namanya si Pukai Lalu dia udah ikut sama kita Selama beberapa hari Sekitar 20 harian nih sekarang Dan hari ini akhirnya cabut Tapi kita akan tetep lanjutin shootingnya tanpa dia Karena semua adegan dia udah akan Akan diambil ketika dia balik Ya, makan dulu Jadi ini aku baru pake topi Yang harganya tuh Kayaknya satu Beli second sepeda motor Oke, dapet lah ini Masa? Masa dapet? Dapet dong, mau 7 juta tuh Mio-mio lama dapet Bang Senang sih, keluarga memang sering Yang pake topi-topi gini Oh iya, apa aja mereknya biasanya? Papa tuh biasa pake Mont Blanc Mont Blanc? Mont Blanc Mont Blanc ya? Pake K Apa? Topi? Topi Mont Blanc punya topi? Gaspers sih Sendal, sendal Ibuku jilbabnya Louis Vuitton Jilbab untuk pergi wirid gitu-gitu Pergi wirid? Louis Vuitton Louis Vuitton jilbab Kalo papa peci sih untuk Jumat Untuk masjid pecinya tuh ada Bailey B-A-L-L-Y Aku beli yang Gucci ini Kalo lu, merek pamarin apa? Mereka sering favorit gue Black ID Black ID BOTEGA BOTEGA suka BOTEGA BOTEGA senang BOTEGA senang Papa seolah punya dompet BOTEGA Apa yang bagus dari BOTEGA? Jadi BOTEGA itu Untuk kalian yang gak tau ya BOTEGA itu desainnya kulit yang dianyam seperti tikar Dan dijadikan dompet Pengerjanya harus minimal punya lisensi 25 tahun mengerjakan itu Wih gila, kamu tau banget soal merek ya Gila Ini Bang Radir sempet kehilangan topi di Bangkok Terus dia beli lagi topi yang ini Sungguh sangat mengejutkan ketika aku mendengar harga sebuah topi Kita lihat apakah sebuah keunggulan topi Sama topi-topi yang dipakai sama orang-orang lain Yang kayak topi yang di sini berak Yang Yokes tuh Berak tuh apa sih? Brand Brand namanya Berak Iya Aku boleh pengen tau gak ya deal kira-kira Apa ya deal kira-kira yang membuat ini spesial ya? Di bedah Boleh kita bedah ya? Secara tekstur kita gak pernah bisa membedakan ya Maksudnya ini G-nya G besar dua dua Ini G besar dua dua Ini yang paling menandakan ini palsu atau asli Di topi ini Dia G G bener-bener huruf G Gucci Ini G, ini G gitu Kadang yang palsu Ini kadang G sama C Itu yang buat palsu Hati-hati loh kawan-kawan semua Kalau mau beli brand Gucci Ini untuk teman-teman yang gak paham nih ya Kalau Gucci yang asli Ininya ada yang pendok dikit Kalau yang palsu biasa ini ditukuk-tukuk gitu Dan ini yang paling penting Jahitan di pinggir ini Ini sorry nih Ini maaf-maaf ya Ini benang bukan benang-benang biasa Bukan kayak benang-benang nilon gitu Jadi ini benang dipintal dari ulat sutra yang ada di Alaska Ini ada empat Atau dua tiga empat Ini empat yang asli Kalau yang palsu biasa sampai enam, sembilan gitu-gitu ya Yang paling penting tuh ini Made in Italy Fabrique in Italia Hergestel in Italia Eco in Italia Frodisidona Italia Cone hab nata Italia Ini pembuatan Itali tapi dari segara bahasa By the way makasih udah boleh minjemin jam lu ya Oh ya Makasih banget ya Ini kan untuk kepentingan syuting kan Kan lu kan biasa pake jam kanan-kiri itu Iya kan Kalau boleh tau cara bukanya gimana sih Gil? Cara buka jamnya Udah lama gak pake ya Iya Jadi gak tau ya Syuting kan biasa pake ini untuk kepentingan Nah ini kebetulan kemarin aku ganti ini Ini ganti Nanti tau ya Nanti tau ya Nanti tau ya Apa merknya strap yang rubber itu Oh pokoknya Ini Ininya Rolex Gini tuh Gitu Oh Dibuka Ininya Rolex Ininya Casio Ini loh yang aku masih bingung nih Menurut kamu pantasnya berapa harga? Iya Ini jujur-jujuran aja ya Ini kita gak usah cerita dari segi Kebutuhan atau gaya hidup orang-orang di sekitar Seorang direct film dengan 2,6 juta yang baru-baru ini tayang ya Jangan-jangan seperti itu Kalau secara manusia Ini tuh 300 aja aku dua kali mikir 300 ya serius Karena topi serius banget Karena aku topi gak pernah peduli gitu soal topi Apakah lebih ke Jokoko Rabani gitu-gitu sih paling gak maha Darboseng Darboseng Cubitus Kalau aku Sendalnya hanya mentiker Menurut lo pantasnya harganya berapa nih? Sendal boteganya Ini tuh Ini mentok-mentok ya Mentok-mentok tuh 525 525 tuh 525 Karena di Jogja tuh biasa ya Biasa Tanyaman-tanyaman gitu ya Biasa kalipun Ini harganya 6 juta 6 juta Ini 6 tapi 7 Jam Berapa kira-kira? Lo pikir berapa? Bentar 12 juta Satu badan mengradit hari ini nih Kalau kita cincang Ada sekitar 130 juta Jogja Cokok Pak ini pake dua kamera nih? Iya Dua kamera Satu buat Ronin Biar gak ganti-ganti Bongkar-bongkar tuh makan waktu lama ya? Lumayan juga sih Kalau bongkarnya mah cepet Masangnya lumayan 15 menit Kalau ini kan kita tinggal pake set Gak payah nunggu Gak susah nunggu Gak lama nunggu Gak lama nunggu ya kan? Udah setting Karena kita kan lagi ngejar Waktu nih Ngejar matahari ya kan? Kalau kita nunggu Kehabisan waktu kita ntar Gak ada waktu buat nunggu Stand by Tenang Oke minta tolong Dibikin tenang dulu sebentar Rara aja yang bikin tenang Rara aja yang bikin tenang Dulu belakang tuh Rara Tolong dikasih Tolong dikasih pengertian Rara Untuk para penumpang asli Jangan melihat ke arah kamera Oke Yuk penuh nih penuh nih Setabung Oke akhirnya kelar juga scene bandara Kita sosial lebih cepet Dari yang ditirakan Cuman set berikutnya itu ada di blok M Di bulungan Cuman adegannya masih Nanti masih nanti malem Sekarang masih jam 05 Sehingga sepertinya Kita akan pulang dulu Biar aja bentar di rumah Habis itu langsung lanjut lagi Kita harus nungguin jegel Karena jegel ada stand up Ada off air Baru bisa ke lokasi jam 10 One out Selamat malam Sudah tiba kita di daerah jajahan gue dulu Yaitu gulai tikungan Dulu tuh gue suka banget makan disini Hampir tiap malem Apalagi jaman-jaman gue kerja jadi reporter di Metro TV Kerjaan gue adalah makan disini Setiap kali shift gue kelari itu sekitar jam 2 pagi Setiap tempat yang masih buka adalah disini Dulu belum ada level Belum ada PHD Belum ada yang lain-lain Jadi ini tempat yang bersejarah buat gue Yang akhirnya gue masukin ke dalam film gue Dulu gue sekolah juga di SMA 70 Di sebelah sana gitu Dan kadang-kadang kalo kumpul sama temen-temen Juga mainnya juga kesini gitu Dan bangga sekali gue bisa memasukkan Salah satu bagian penting dalam hidup gue Yang lalu ke dalam film gue Secara sempak Kendala kalo syuting di tempat kayak gini Adalah suara mobil yang berising Cuman mudah-mudahan dengan bloggingan-bloggingan yang kita liatin Bisa masuk akal lah untuk tempatnya seberisik ini Kita liat aja nanti kayak gimana Nah Indra Jagiel lagi ada job Senap komedi jadi dia baru dateng nanti jam 10 Sehingga yang kita lakukan adalah kita jumping dulu Masuk ke cover-covernya temen-temen yang lain Kecuali si Jagiel Emang repotin tuh anaknya jadi Jadi kita akan ngakalin supaya syuting ini tetap kelarnya cepet Ya Let's go Aman Fur Yo dikit lagi setengah 10 nih Besok break Bubaran SPG Eh bubaran Lampu kok on-in semua nih Baru kita bisa syuting kayaknya Terus ini masih rame nih Karena malam Sabtu Masih macet-macetan Terus udah di blok sih Ada polisi militer yang jaga semua Jadi aman lah syuting Tauin sama toh ropon lu tau Gak 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 Tabrak Tabrak satu-satu lain kecuali tintin-tintin nah baru dialog itu tintin-tintin bisa dibuang bisa di delete jadi nggak ada kendala yang ada solusi yang solusinya take dua take tiga tapi itu solusi loh orang manis ya nggak jadi nggak usah diambil pusing syuting-syuting aja happy ya ini nama timnya apa nih script department continuity script continuity department terbalik itu pertama bapak ramdan supervisor script continuity terus saya sebagai continuity asisten terus bapak yayan itu sebagai clever boy dan bapak adit sebagai video assist kerjanya piknik karena kita satu keluarga ini pak bu anak pertama anak kedua ini anak kedua cuma kelamaan di perut jadi tua pas akhir gimana sih suka dukanya kerja bareng istri sama tangga kerja suka dukanya bareng suami sukanya itu kita jadi satu jemputan nggak diobrol kakanya lagi eh jadi makin romantis sering ketemu sering komunikasi dukanya sih nggak ada karena gue seneng terus wah yang udah jelas sih ya honornya jadi double honor dia sendiri dan honor gua ditarik juga apalagi kalau dapet wangsa aku nih mereka dapet gua nggak habis semua wajah bukanya kalau lagi banyaknya ekstra saja sih nggak bisa jelalatan kayak anak-anak main nggak jelalatan dia nih nggak bisa lihat apa wajar masih muda muda beda berbahaya di atas lutut tuh nggak bisa kita lirik ini bukanya itu aja sih ya yayan tuh sebelakangan ini kerjanya menurun karena katanya disuruh kawin sama ibunya tapi nggak ada calonnya misi-misinya apa nih misi-misinya sih ya tetap support buat perfilman Indonesia jadi tuan rumah di negaranya sendiri tuan dua piala dunia iya dong kita harus jadi ini biar bisa go internasional film Indonesia entah kapan entah gimana tapi memang harus ada film Indonesia harus terus tidak ada bantasan untuk perkarya soalnya dapur gua disitu em kalau nggak sunyi nggak ngembul em terima kasih ya guys sama-sama drone di atas kamera bus ini jip kerja keras sendiri ya terima kasih ini gua udah sedih bangun bang enggak bilang gini pakai mobil grup dua tiga orang itu ya di bau bang hehehe ga bosen lu asen hehehe sehat sebentar lihat apa sama ada nyari hasil ada satu ganti iyalah ganti-ganti mas orang hidup mau makan gado22 mulu kadang-kadang makan makan ati daging juga boleh maaf sibuk, terima telepon dulu ya iya iya gak perlu menangis iya gak bisa kembali lagi ketika iya ada harapan dan kamu harus pergi melakukan film di Bangkok itu fun iya gak pernah tahu sebelum itu indonesian orang yang sangat tidur kamu hanya tidur 4-5 jam itu luar biasa itu merupakan itu merupakan saya gak bisa melakukan itu itu yang paling saya akan menangis karena biasanya saya punya 6 atau 7 tapi kamu hanya 4-5 jam dan masih bekerja seperti madman itu merupakan itu sangat menarik tungguin film the guys in the cinema 13 April 2017 tadi ada sedikit mengambil oksigen terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis atau lo harus tahu genja monitor ini si Apple tolong diganti 7-nya jadi 8 bisa gak dikebang itu lamanya diganti sama lamang KFC bisa gak karena ganggu Bang Ramdan untuk continuity kodok ngakngok ngakngok genja yang dipanggil genja si pawang kodok nanti ada FTP nya tuh apa-apa genja radik gak pernah dipanggil lo genja monitor cari toilet SPBU ya Allah genja kok sabar kali genja semoga kau nanti sukses ada yang pertama syuting udah patah loh tanganmu genja genja kalah banyak semangat genja genja oh iya oh iya ayo siapa anak kru the guys yang paling sering ada di warnet siapa bang acel microsoft acel siapa nama kru the guys yang paling sering disebutkan ketika orang ngasih kejutan siapa bayu happy birthday nama kru the guys yang paling sering ada di warung-warung siapaan tiba-tula bersepeda ada yang tahu gak ada ya bang jai jai samsu sudah selesai hari ini tinggal wild track doang oh jangan dibuka tinggal wild track doang di dalam mobil wild track apa jelasin coba sebagai orang yang baru pertama kali main film wild track itu apa wild itu liar, track itu ada rail jadi ngetrilnya liar aja kayak mobilnya goyang-goyang ya gak explain to him because he 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 say we have to make wild sound you know what wild track wild track lagi ada yang mau udah, udah 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 oke, satu dua tiga wal track yeah like that waaah kucing pincak kakinya sama gajah Philosophy ayah we ada yang mau tahu, google aja construing perlahan kabut Lupakan aku Terima kasih It's not a goodbye It's until we meet again Sampai ketemu lagi Sayonara Sayonara Sampai berjumpa pulang